Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif untuk video yang sekarang ini saya tayangkan pemasangan Blackore Ultimate pada Innova Diesel tahun 2009 milik Pak Dwi dari Mojokerto kebetulan beliau sedang piknik ke Jogja jadi sekalian nginap di hotel Malioboro Ina saya pasangkan di parkirannya jadi teman-teman boleh kalau pas piknik ke Jogja sekalian saya tune up sekalian saya pasangkan Blackore-nya bagaimana keseruannya, bagaimana pemasangannya kita saksikan bersama dan untuk episode yang sekarang ini saya pasangkan adanya OCT atau Oil Cat Stank jadi itu fungsinya ganda satu untuk menahan oli agar tidak langsung masuk ke ruang bakar karena aslinya originalnya itu kuap olinya sudah dibuang keluar sekarang kita tahan dulu di OCT kemudian ada filternya kalau ada kuap yang terlalu banyak akan langsung keluar seperti turbo boost nah nanti pada saat sudah tersaring pada saat igas akan tersedat masuk ke Blackore dari Blackore akan masuk ke turbo nah itu setara dengan tambahan injektor kelima jadi mobilnya Innova-nya makin jos itu terbukti dari WA yang saya terima dari Pak Dwi bahwa semakin irit bisa irit 1 strip kalau perangkatnya habis 4 strip pulangnya hanya 3 strip demikian teman-teman selamat menyaksikan jangan lupa yang belum subscribe sekerja satu lagi terima kasih untuk pemasangan di Innova Diesel kita setting dulu untuk tempat pemasangan OCT atau Oil Catch Tank karena untuk mesin diesel amat sangat diperlukan OCT-nya untuk menampung oli yang langsung dari breather ini kebetulan sama Pak Dwi sudah dibuang ke bawah nah ini nanti kita gunakan sebagai sumber Blackore sumber Power Blackore kita tampung dulu disini nanti olinya pada saat kotor tinggal dibuang nah kemudian pada saat nanti digas akan ada udara segar yang masuk ke mesin menambah power lagi menambah dingin dan power lagi di rekayasa dikasih duduan agar bisa diklemkan jadi ini untuk basicnya ya bawah ya ini yang atas di jadikan satu dengan klakson ini rekayasa enggak ada duduk hanya ini kan butuh seni Pak terampilan kreativitas Blackore nanti diikatkan di header turbo di dome pipe jadi ini sih sedang disetting untuk satu satu klem nanti kita pakai dua klem Blackore dipasang vertikal untuk supaya bisa nempel sempurna di header kenal pot karena yang kita butuhkan adalah panasnya jadi panas itu merupakan katalis juga jadi selain katalis blackore nya salah satu katalis adalah temperatur panas makanya semakin dapat panas kinerja blackore akan semakin sempurna jadi kita memanfaatkan panas yang tadinya berbahaya dan merugikan menjadi sesuatu yang bermanfaat blackore diikatkan pakai dua klem pakai tone pipe jadi betul-betul kuat tidak bergerak dan tidak nyinggol mana-mana karena kalau nyinggol kemana-mana bisa berbahaya dan memimpulkan suara pemasangan brekor sangat safety karena betul-betul tidak mengganggu apapun kita tidak mengganggu kelistrikan mobil urusannya hanya dari uap oli ini yang tadinya dibuang langsung ke bawah atau masuk ke turku sekarang masuk dulu ke brekor masuk dulu ke OCT OCT masuk ke blackore blackore baru masuk ke turku disini blackore sudah hampir selesai sumber utama dari breeder breeder dimasukkan dulu ke OCT OCT masuk ke input blackore kemudian outputnya masuk ke turku output ke turku jadi sangat simple fungsi OCT adalah untuk menampung menampung oli dulu kuap oli yang pertama jadi olinya tidak begitu terlalu mengotori blackore maupun mesin nanti tertampung pertama kali di OCT disini nanti ada filternya ini ini pada waktu pada waktu tekanannya terlalu besar akan keluar dari sini akan berasap nanti kalau sudah disedot dia akan menambah oksigen masuk ke blackore masuk ke turbo jadi ada tambahan tenaga seperti injektor kelima itu sangat keren dan tenaganya jadi super disamping olahan blackore ini jadi ini adalah kuap solar dan kuap oli yang tadinya dibuang keluar sekarang dimanfaatkan sehingga sangat efisien kita masukkan juga oli aditif turbo jadi ini khusus untuk mesin turbo ini berfungsi luar biasa jadi dia meningkatkan retensi oli atau oil retention oli itu ada kelemahan pada saat dingin dia luruh ke bawah pada saat panas dia cair seperti air tapi begitu sudah tercampur dengan aditif ini olinya akan tetap lengket ke metal-metal baik pada mesin dingin maupun mesin panas sehingga metal-metal mesin terlindungi luar biasa mesinnya sangat halus suara juga lebih halus untuk cun-ablekor kita lakukan dengan cara menyemprot ke mulut turbo secara bertahap satu dua kali semprotan kemudian ditahan dulu tiga tutik nah ini asapnya yang keluar dari dari mesin keluar melalui filter ini proses sekitar 20 menit sampai air di dalam botol itu habis ini fungsi utamanya adalah membersihkan ruang bakar sekaligus menyetel klep-klep dan juga semi-remap bentuk ecunya kemudian memakai OCT OCT ini bisa mengeluarkan tekanan berlebihan dari breather jadi untuk mencegah supaya oli tidak balik ke dexel ini pada saat tidak idle tekanannya besar tapi saat disedot oleh turbo maka bisa mendapat turbo bisa mendapat udara baru yang segar dari masukan filter ini proses tuning berlangsung sekitar 20 20 menit ini nampak asap dari lebar dari pressure ini tidak apa-apa ini mesin 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 karena kalau tidak seperti itu akan bisa balik lagi ke mesin menyebabkan oli kemana-mana kalau ini tekanannya langsung keluar pada saat di gas nanti akan tersebut masuk ini ini sunatnya sudah hampir habis setelah ini akan kita lakukan pengerdasan air tuning sudah habis kita lakukan pengerdasan kita lihat di bagian belakang penampotnya asap mulai banyak apalagi saat dilakukan pengagasan biasanya di awal akan jadi perlawanan nampak asap hitam keluar banyak sekali ini efeknya luar biasa akan berasa sangat enteng tenaga akan jadi super berlebihan seperti lahir kembali jadi yang ribbon bukan lalu innova lama pun juga ribbon kelahir kembali ada dan korsinya enteng ya lebih enteng pertama berat banget pertama itu berat banget terus setelah di gas 10x oke oke ini mesin jadi suaranya lebih kering sama lebih halus di mungkin kembali kembali